Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di project putih yang kali ini di project itu adalah yang mau diganti nih nih mata kucing jadi di kimko isi itu ada mata kucing yang lokasinya di bawah lampu ya Hai mata kucingnya ori ini mata kucing ori ori kimko bakal kita ganti sama ini jadi ini tuh sama ini nih jadi ini tuh mata kucing yang ada lampunya nih ada lampu lednya nah di mata kucing ini tuh eh apa bisa standby sama bisa ngerem ngeremnya ini bukan nambah terang tapi kayak kedip gitu nah disini saya mau pasang tuh buat lampu ngerem aja jadi mode standby ini saya jumper ke lampu remnya jadi enggak kedap-kedip gitu loh nah ini udah di jumper ya kabelnya jadi kan ini si kabel lampunya ada tiga warna ada merah hitam eh merah hitam biru nah yang merahnya ini itu nyambung ke kabel warna kuning hijau nih tuh ya kuning hijau nih hijau doang nih coklat nah yang merah nyambung ke kuning hijau yang hitam nyambung ke hijau doang nih ya kita rem rem belakang kita pencetnya remnya ya ini sebenernya kan lampunya kedap-kedip nih sebenernya hari lampu led tuh yang nggak kedap-kedip gitu cuman yang murah adanya yang kedap-kedip semua ini rencandanya mau ganti pakai nggak kedap-kedip cuman dapat ya merek Philips apa-apa gitu hari 100ribuan ini belum kebeli lampu lednya jadi pakai dua sementara dan ini ganti led biar tegangannya kecil nah ini nggak kedap-kedip nih yang mata kucingnya sebenernya bisa kedap-kedip sih cuman norak lah soalnya apa kalau misalnya cuman buah-buah beginian doang kedap-kedip tuh jelek kecuali misalnya running jalan-jalan gitu sih masih mending lah ya terus kalau dinyalain ini nyala lampu sore nah tetap nyalakan sekarang kita pasang lagi kita rakit lagi motornya sebelum kita rakit ini mau dirapihin dulu nih jampurannya sama di kabula dirapihin tempelin ke bodinya biar rapih deh jadi ini si kabelnya udah dilem pakai lem tembak bagian sini ini dibolongin nih bagian sini dibolongin terus ini juga dilem tembak terus ini udah di yang tadi di-clap kabel stop lemnya udah ditutup pakai isolasi ya nah ini udah pasang gini terus kalau kalian nanya ini apa di belakang lampu remnya nggak kebanyakan selain ada ini ini terus sama yang di behel jadi masang ini tuh rencananya nanti mau pakai behel besi cuman behel besinya belum dapat nah kan karena yang behel besi nggak ada lampunya jadi kita lampunya pindahin di sini gitu loh walaupun emang ini stop lemnya terlihat bagong dari belakang diantara metik-metik yang lain tapi ya di ini aja tambahin aja nih lampu rem soalnya nggak tahu kenapa ya suka ditabrak dari belakang goblok emang tuh padahal lampunya gede segede gini hidup semua tapi suka ditabrak gitu pagi kalau lagi macet-macet di Jakarta enggak sayang kan nih spak bor papan talenannya udah jadi kita mau rakit lagi motornya eh jadi ini udah motornya udah pasang semua bodi-bodinya dan sorry kalau rada kotor soalnya di Bogor hujan mulu ini aja hujan lagi nih tuh hujan lagi jadi ini tuh LED-nya ada ada 1 2 3 3 9 12 15 ada 15 LED dan ini ya pendapatkannya kurang lebih kayak gini nih kalau nih lampunya terang nih oke jadi segini dulu eh vlognya vlog simple ya cuman masang lampu itu doang kok kalian suka sama videonya jempol ke atas kok kalian suka video jempol ke bawah nggak papa terus kok kalian suka sama konten-konten di channel ini jangan lupa untuk berangganan ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh babak